Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat menikmati kita semua Pagi ya, pagi selamat pagi Oke, jadi pada pertemuan kali ini Mas kembali lagi melanjutkan Melanjutkan dari TPS yang kemarin Udah disampaikan oleh Mas Joyo Jadi pada hari ini Mas akan membahas Kurang lebih itu ada 15 soal 15 soal yang sering keluar pada saat TPS Langsung saja tanpa kita panjang lebar Kita bahas untuk materi yang pertama Materi yang pertama ini adalah materi deret Kemungkinan besar adik-adik disini sudah Sering lah mendengar materi-materi seperti ini Oke, selanjutnya Soal yang pertama Yang pertama itu adalah Tingkatnya 821 Tingkatnya 8271 6152 Dan sekian Oke Jadi Mas mau nanya dulu nih Kira-kira ada yang tahu Nggak soal yang kayak gini Tahu nggak? Oke, ada yang tahu nggak? Saya jari-jari-jari Tahu nggak jadi Terima kasih telah menonton! Oke Untuk menjagaan soal Soal direct seperti ini Biasanya itu kita tinggal Saya kira jarak antara ini Ini berapa? Sisinya berapa? Biasanya Oke Tapi Untuk adik-adik sekalian Ada yang harus tahu polanya? Oke Untuk soal ini Polanya itu gampang Kenapa pasti bilang gampang? Karena disini ada apa? Tanda apa? Negatif Jadi kalian tinggal Hubungkan aja yang negatif Dengan yang negatif Lihat ada berapa langkah? Lihat ada berapa langkah? Dua Dua ya? Dua langkah Jadi dia melewati dua langkah Oke Satu Sorry Sorry Lewat Kelebihan Oke Satu Dua ya Ini juga Dua Oke Otomatis yang belakang yang Dua mengikuti Dia melangkah dua Berarti Ini ke sini Sama Yang ini ke Mana? Sini ya? Oke Baru Lihat Otomatis yang kedua Baris ini Itu adalah Lanjutan dari yang Mana? Ini ke Sini Sama Ini ke Sini Oke Baru Kita lihat Selisih antara 16.542 Dengan 16.540 Oke Berapa disini? Dua kan? Otomatis dia adalah Dua Tinggal kurangkan saja 6540 dikurang dua Itu adalah 16 5 3 8 Oke Selanjutnya Dua Empat Lapan Dua Empat Lapan Satu Tiga Dengan Dua Empat Lapan Satu Nol Oke Disini berapa? T T Otomatis Adik-adik Tambahkan T Tambahkan atau kurangkan ini? Kurang Ayo Kurangkan tambah 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 Kurang Kurang dong Kurang Kurang Jadi Sepuluh Oh iya kurang Kurang Gigi Kira-kira Di pilihan ganda ada kejawabannya? AD Gimana? A A AD atau A A Mana? A A A A A A A A kan? Dua Dua ya jawabannya ya? Oh iya Ada dua pas ya bonus Yang sama Mungkin salah ketik Oke Oke Mudah gak soal-soal ini? Mudah dong Ini pejam mata lah Ini ada sondang ya? Halo sondang Apa kabarnya sondang? Baik Baik Next soal yang kedua Oke untuk soal yang kedua Gimana nih? Ini agak Mas kasih Agak-agak Gimana lagi Kira-kira tau gak polanya apa Kalau soal yang kedua ini? Gue udah mau jelaskan Enggak polanya apa? Ayo Enggak dalam Benjil genap mas Apa? Benjil genap gak? Benjil genap Terang tepat Oke Polanya itu aja lah Lihat Enam dua lima Dua lima sama lima Bangkat Bangkat boleh Atau Akar Akar dari Enam dua lima Itu adalah Akar dari Akar dari Enam dua lima Itu adalah Pangkat dari Dua lima Pangkat itu Dua Selanjutnya Dua lima Itu adalah Pangkat dari Di Lima Oke Sebelahnya 12.096 1296 Itu adalah Pangkat dua Dari 36 4096 Itulah Pangkat dua Dari 64 Otomatis Yang ini adalah 36 itu Pangkat dua Dari berapa? Halo? Ayo 36 Pangkat dua Dari berapa? Enam Dari berapa? Lapan Dari berapa? Lapan Jadi jawabannya adalah Enam dan delat Dari berapa? E E Oke Oke Nah Sekarang Polanya apa? Ada yang tahu polanya apa? Nomor tiga Ada yang tahu polanya apa? Dua angka berikutnya angka berapa? Ayo, sebutkan. Loh, dua angka berikutnya. Ayo, berapa? Oke, berapa? Ada ketau gak? Oke, sekarang lihat. Depannya 8. Depannya sini 8. Nah, 8 kah? Oke, jawabannya depannya 8. Oke, sini berapa lagi? Yang kedua-nya berapa? C, C, C. Berapa? C. Oke, ya? Udah berarti jawabannya ya? Oke, kolanya gimana? Oke, lihat. Tiga dengan empat, satu. Empat dengan dua kan dua, gak bisa. Dua dengan satu itu satu risinya. Sekarang kolanya adalah kolanya lompat. Empat berapa? Lompatnya itu adalah dari tiga ke... Dari empat ke lima. Baru lima ke enam. Enam ke tujuh. Tujuh ke enam. Sobat itu, lapan. Oke. Yang kedua. Dua ke empat. Ada berapa di rumah? Ini adalah plus dua, betul gak? Plus dua. Otomatis dari empat ke enam. Dua ke... Sorry, salah. Kelewatan, kelewatan ke dua empat. Oke. Dua ke empat. Empat ke enam. Enam ke delapan. Delapan ke? Sepuluh. 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 Oke, sudah. Jadi yang ini hanya satu ke tingkat plus tiga. Ini juga plus tiga. Eh, sorry. Ketujuh ya. Ketujuh. Baru ke sepuluh. Ini adalah tiga puluh. C. Oke, jawabannya adalah ya. Nih. Nomor empat. Ada yang tahu polanya? Ini mudah. Gak apa mas, belum mudah. Lihat. Di sini ada angka yang besar. Angka yang besar. Ketujuhnya dikasih dan setuaikan aja. Lihat nggak. Sembilan sembilan ke sembilan enam. Oke, sembilan enam. Sembilan satu. Sembilan satu ke? Lapan empat. Lapan empat adalah? Lapan empat. Itu nggak tuh. Lapan empat. Lapan empat kurang. Iya. Iya. Sio. Betul nggak? Ayo. Salah. Salah. Oke, yang penting yang mana? Yang penting yang ke mana? Lapan empat. Lapan empat ke sembilan. Lapan empat. Gimana? Sembilan sembilan ke mana? Sio. Sondang. Semuanya? Sapa nih? Sondang. Habis. Lahan. Berapa orang di sini? B. Oke. Berbanya adalah ya? B. Oke. Polanya apa nih? Siapa yang jawabnya? Habis kan? Polanya apa? Habis. Polanya... Dari 99, 96, 91, 84, 88, terus dikurangkan dengan... Minus tiga ya? Oke. 96 ke? 91. Minus berapa tuh? 91 ke 84. 184. Minus berapa? 88. Minus berapa? Sakin ke 88 nih? Ya. Ke 88 dong. Polanya lompat tiga nih? 1, 2. 1, 2. Tunggu di sini. 1, 2 di sini. Ini minus tiga, minus lima. 91 ke 84, minus berapa? Minus tiga? Minus tiga. Minus tiga. Minus tiga. Tujuh. Nah. Kalau di sini, berarti otomatis ini minus sembi? Sembilan. Pola bilangan gengknya. Sembilangan gengknya. Berapa? Lama satu kurang sembilan itu adalah? Tujuh. Tujuh lima. Lima. Oke. Tujuh lima. Tepat. Aduh. Pola yang kedua? Tiga ke lima. Tiga. Tiga ke lima. Lima ke sembilan. Sembilan ke lima belas. Oke. Ini ya. Sisinya berapa? Dua ya? Ini. Empat. Yang ini? Enam. Terus yang ini otomatis tambah berapa? Lapan. 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 Enam. Sampai lapan itu. Dua puluh di. Tiga. Sudah? Sekarang. Lihat. Lihat. Ada nggak jawabannya? Udah pasti jawabannya yang A. Tidak perlu ada lagi. Tidak perlu ada lagi manirnya. Jadi kalian kalau kalian udah mendapatkan jawaban seperti ini. Dan pilihan karena tidak ada yang sama. Udah. Jadi kayak yang tiganya nggak boleh mencari lagi. Karena untuk saya sendiri kalian tuh berpati dengan waktu. Untuk materi-materinya ini materinya materi mudah. Mudah nggak materinya? Susah. Mudah ini. Ini materi-materi mudah. Tapi. Kalian disini ada berpatu dengan waktu. Dari tadi. Kalau memang udah kira-kira ada jawaban ini. Udah pagi. Tidak ada di plan- plan. Tidak ada sama. Jaduk. Dari aja yang. Kira-kira. Mas. Betul lah. Mas. Soalnya mas. Kalau mungkin salah. Oke. Boleh. Betul lah. Kira-kira. Yang ketiga ini. Ada 170. Nah. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 ini. Kita pakai U. Kuruh. Sudah pernah jumpa belum? Tidak. Oh. Tidak ada. Sudah pernah jumpa belum? Sudah pernah ditemukan belum? Belum. Belum. Oke. Oke. Nomor 5. Bolanya gimana? A ini huruf pertama, betul? F ini huruf ke berapa? A, B, C, D, D, E, D, E, E, D, E. Kelima. Kelima, kelima. Plus 4. Penyanyi. Penyanyi. Oke. G huruf? 17. L huruf berapa? 16. L huruf berapa, L? 12. 12. 11. M? 3B? 13. R? Berapa? 17. A, B, C, D. Ibu intung dah betul. Berapa? 17. 17 ke 18? 18. 18. S, huruf kah? 19. 19. Oke. Yang terakhir huruf itu berapa? S. 1 ke 6 bedanya itu adalah 5. 5. 1 berarti udah gak mungkin. Lompat 1. 1 ke 7 bedanya berapa? 6 kan? 6 ke 13. Udah temuk polanya kita. 13 ke 19 polanya. 6 ke 12 polanya adalah tambah 6. 12 ke 18. Tambah 6. Betul? Otomatik yang disini adalah 18 ke 6. Berapa? 24. Kira-kira huruf yang ke 24 itu huruf apa? Ayo. Apa? Hitung. A, B, C. E, Mas. E, huruf E, E jawabannya. Berarti huruf E. Jawabannya itu adalah yang? E. E. Sudah? Sudah ada tulis? Sudahlah ya. Sudah mati. Kalau Mas, kita ngajar ke jamur. Next. Ini soal yang ke 6. Soal. A, B, C, C, D, D, F, E, G, H, F, I, G. Kira-kira jawabannya itu apa? A, B, E, C, D, F, E, G, A, F, I, G. Oke. A, Ruka 1, B, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 7, H, B, H, H, 8 ya? 8, 8. 6, I, 9, G, 10. Betul? Oke. Berapa? Polanya itu apa? Polanya itu apa? Polanya itu apa? Jo, Kako gak? Kako. Menyerah Mas. Lihat sini. Loncat 2. Loncat 2? Berarti A ke C itu. C ke D. Yang menarik itu adalah Lihat. A ke AB, Loncat. CD, Loncat. E, F, loncat G, H, loncat G, G Berarti Ini adalah apa? Baru, yang kedua itu dari C ke D D Habis itu D ke E D ke E E ke F F baru ke Sini adalah yang G Baru, habis itu Sini, itu adalah J, K, L Oke Paham gak? Jadi, untuk pola huruf Kalian bisa lihat Kalau memang Kalau pola angka kan Misalnya 1, 2, 3 Jadi, lompat gini kan Kalau pola huruf, itu bisa saja Dia berdekatan Terus ada 1 Untuk ngecohnya 1 huruf untuk ngecohnya Ini, ngecoh Kalian lewati Gitu Maka jawabannya benar Itu adalah G K Oke Yang D Next Nomor 7 Oke, soal nomor 7 Sekarang kalian ngerjain Tinggal lihat Oke, kira-kira Jawabannya itu apa? Nomor 7 Nomor 7 Terima kasih. D, mas. D. D. Jawabannya. GST. Oke. Oke. Setelah jawabannya GST. Oke. Setelah jawabannya GST. Polanya gimana? Ayo. Apa yang jawabannya? Habis kah? Upa-upa. Oke, Pak. Apa jawabannya? Polanya gimana, Pak? Saya tahu yang lain, Pak. Polanya itu adalah? Itu. Yang awal itu. Awal itu di. Jadi, loncat dua. Lompat dua. Lompat dua. D. Baru D ke? Ke F. Baru F ke? G. F ke? G. Terus, MN. MN. Urutan. Loncat ke OP. Loncat ke IR. Baru loncat ke? ST. ST. Jadi, jawabannya itu adalah? T. T. Oke, sudah. Benar. Untuk memperi deret gimana? Paham? Paham gak? Mudah gak? Mudah gak? Udah jam atas lah ya. Oke. Next. Nah, ini. Yang tahu jawabannya? Nomor ke-8. Jawabannya? Gimana? Akar, 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 akar. Banyak aman akarnya, Mas. X kurang dari M. X kurang dari M. Dapatnya gimana? Ikor X kurang dari M. X-nya merapa? X-nya merapa? X kurang dari M. X-nya merapa? Alas hitung, Mas. Akibat, udah habis ini. Selamaan mager ya. Oke. Simp. Cara pertama, kita hilangkan akar yang ini. Akar yang pertama kita hilangkan. Tinggal menjadi, apa? 2X ditambah, akar, 2X plus akar lagi, 2X plus akar. Sama dengan, oke. Ingat. Kalau akarnya hilang, yang sama dengan otomatis kita akan kandung 2. 2. Jadi 2, 5. 5. Kau enggak? Kau. Karena kan ini akarnya hilang, akar yang pertamanya kita hilangkan. Otomatis yang sama dengan ini. Jadi 5 pangkat 2, 2. 20, 5. Oke. Terus. Sihat. Akar ini, akar 2X plus akar 2X, sudah akar 2X. Kita ubah menjadi L, 5. Sehingga maksudnya menjadi 2X plus L, 5. Mas, aku bisa jadi 5, mas. Untuk pengerjaan setiap soal berikut. Jadi, yang pertama itu adalah hilangkan akar pertama. Yang kita ubah menjadi ini. Yang sama dengannya berapa? 5. Waktu ini, sama hal dengan ini. Nanti. Oke. 2X plus 5 sama dengan 2X, 5. Otomatis. Apa? X sama dengan berapa? 20 per 2. Sama dengan 10. Dapat nilai X-nya sama dengan 10. Oke. Untuk yang M, sama juga. Sama dengan pengerjaannya. M. Jadi akarnya hilangkan dulu. Akar M. Akar M lagi. Tekar ini juga. Sama dengan. Oke. Jadi, untuk M yang ini, ubah menjadi yang sama dengannya. Berapa? 6. Berarti disini adalah M gali 6 sama dengan 6. Jadi M sama dengan berapa? 6-nya dipanggil ya. Jadi 36. Tuh, sama. Sorry. Jadi 36 per 6. Sama dengan berapa? Eh, sorry. 6. Kurang aku bakal ngemasnya. Coba. 6-nya berapa? 6. 5-nya sebelum korang hitung ya. Oke. Jadi dapat. X sama dengan 10. Dan M sama dengan 6. Jadi kira-kira penyataan yang benar dari 2 soal ini. Eh, soal ini apa? X lebih besar dari M. Karena kan X-nya 10, otomatis X-nya lebih besar dari? X. Banyak yang RAM. Oke, biasanya soal luar ini masih keluar. Naik. Sudah catat belum? Mau catat kan nggak? Nggak perlu. Bisa nanti kan ada di sini. Bikir-bikir aja kan? 6-nya. Nah, ini. Kalian hitung manual dulu. Ada yang bisa? Hitung manual? Malah hitung. Bagus. Oke. Ada yang tahu? Waktu kalian hitung ini hanya legasi waktu. Kalau aku tahu. Halo. X sama dengan akar 4.850 ya. Oke. Terus. Dan Y sama dengan akar 1.320. Ditambah akar 16.050. Oke. Sekarang, cara depannya gimana? Cara depannya, kalian potong. Dan potong di sini. Potong. Hanya dua angka aja yang kita katakan. Ya. Ini juga sama, potong. Ini juga sama dipotong. Baru. Akar dari 4.8 berapa? Ada nggak? Akar dari 4.8 ada nggak? Ada nggak? Pastinya nggak ada. Yang ada itu akar dari 4.9. Jadi lihat. Akar yang mendekati 4.8 itu akar berapa? 6. Yang mendekati 4.8 itu adalah? 6. Betul? Otomatis di sini adalah 60 plus plus. Nggak tahu plusnya berapa. Oke. 60 lebih dia. Paham nggak? Kan akar yang mendekati 4.8 kan itu adalah 6. Maka menambahkan 60. Untuk 4.8. Ini adalah akar dari 60 plus berapa. Sama juga yang Y. Akar yang mendekati 13 itu akar berapa? Yang mendekati 13 itu akar berapa? 30. 30 sekian. Oke. Ditambah dengan yang mendekati 19. Sorry. Yang mendekati 19 itu berapa? 4. 40. 40. 40. 40. Plus. Plus. Maka? 30 tambah 40. 7. 7. Plus. Oke. Baru. Jadi. Ini dapat nggak kalian menentukan? Tentang yang mana? Yang menat? Lebih kecil dari M. X lebih kecil dari? Saya kira kurang lebih. 45 detik. Saya kira. Kalau nggak saya boleh coba tarik akulator. Kemudian akulator. Jawaban mas. Betul salah. 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 Coba cek akulator. Betul nggak? Akar dari 4.8.50. Coba. Sama-sama ya. Dari 4.8.50. Dari 4.8.50. 6.9. Ini adalah 6.9. Terus. Akar dari 13.20. Itu adalah 36. Berapa itu? Jadi ditambah dengan 19. 19. 50. Itu adalah 40. Oke. Otomatis ini 36.4.4.4.4 adalah 80. Oke. 69 dengan 80. Sama nggak dengan ini? Maksudnya. Di sini mas hanya menyadikin cara tepatnya. Jadi cara tepatnya itu adalah kalian cukup menghitung akar dua angka ke depan. Yang depan saja. Akar 48. Kan nggak ada. Yang mendekati. Tidak boleh lebih ya. Tidak boleh lebih. Karena yang mendekati 6 kalinya adalah 60 berapa. Buntus plus. Perutnya juga sama. Oke dari itu dapat kita cari. Pernyataan yang benar itu adalah X bakalan lebih kecil dari 6. Paham? 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 Halo. Halo guys. Paham, paham. 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 Oke guys. Lanjut guys ya. Oke nomor 10 guys. Ada yang tahu jawabannya? 45 detik. 45 detik. Mas kasih. Waktu karena kalian tahu ketemu ini saya selalu silahat lain. Minta maaf. Mas nyutung maaf. Tak boleh. Baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru. Ada yang tahu? Pernyataan yang benar itu yang mana? A, B, C atau D? Atau E? Oke. Yang mana Pak? Upah? Audrey. 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 Melinda. Habis. Sondang. Sondang serdam namanya ya. Oke. Yuk. Kira-kira penyataan yang benar itu yang mana? Ada yang tahu mengerjakan yang gimana? Yang pertama tinggal kalian lihat saja. Penyataan adalah yang pertama adalah X kurang dari 5 Z. Yang kedua itu adalah X dari Y Tengah. X Tengah. Baru lihat. Lihat. Tengah operasikan. Tengah. Tengah operasikan. Dengan saat apa? Dengan saat apa? Yang ternyataan ini kalian kalikan dengan min 1. Tengahnya apa biar nanti di sini 0. Oke. sehingga menjadi X dari 5 Z X lebih kecil dari min Y lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Kurang atau tambah? Kurang. Kalau tambah? Tambahlah. Kurang atau kurangnya? Dia menjadi 0 tambah atau kurang? Tamp? Tambah. Sehingga menjadi 0. Apa nih? Lebih kecil atau lebih besar? lebih besar dari 5 Z dikurang Y atau kalau gak mau dikalikan negatif juga boleh dikalikan ke 0 juga sehingga menjadi Y nyapin darua negatif menjadi positif menjadi Y lebih besar dari 5 Z terusan terlalu kecil darua enggak sehingga Y lebih kecil dari 5 Z, adakah jawabannya? E adakah jawabannya? E atau E atau apa jawabannya? Y lebih besar dari 5 Z, otomatis C jawabannya, lihat Y lebih besar dari 5 Z otomatis Y bakal lebih besar dari Z sedangkan 5 Z saja lebih besar apalagi yang Z jawabannya itu adalah yang C sampai sini Pak ada yang mau tanyakan? kok 5 nya dihilangkan Mas? sedikit Pak gini mengapa Mas kalau 5 nya dihilangkan? disini kita pakai sebenarnya gak hilang cuman kita logikannya gini loh Y lebih besar dari 5 Z kan? jadi besar dari 5 Z otomatis Y ini bakal lebih besar dari Z paham gak? kamu nih salahkan gini paham Mas paham paham ya 1 kan disini Y nya 1 nih 1 kan? Z nya 5 tapi masih lebih besar yang Y apalagi kalau Z nya itu hanya 1 otomatis Y juga lebih besar gitu logikannya paham gak nih? langsung gak logik kalian nih? paham jadi 5 nya sebenarnya gak hilang cuman kita pakai logikanya disini kalau Y lebih besar dari 5 Z otomatis Y juga bakal lebih besar dari Z 5 M E Z 5 oke sip paham? sip paham jadi kalau untuk soal seperti ini kalian lebih sering kalian gunakan logikanya waktu kalian hanya 45 detik untuk mengerjakan soal seperti ini ada yang tau? masih kasih waktu 1 menit lah pakai cara manual hitungnya gimana kalau kalian di sekolah pasti jadarin adalah 2030 dikali 2030 baru kalikan dikurang dengan nanti baru 2029 dikali dengan 2029 betul? kalikan baru nanti kalian kurangkan betul gak? betul gak nih? halo hai betul benar karena di sekolah kalian jadi begini tapi untuk UTBK kalian harus tahu cara tepatnya gimana karena mas seperti yang tadi kalau UTBK kalian harus mengerjakan cara tepatnya tahu di sini sebenarnya materi ini udah pernah kalian pelajari di SMP oke jadi kalau ada A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu sama dengan apa? A tambah B dikali A dikurang B D sudah doang jadi masukkan di sini berarti kan 2030 pangkat 2 dikurang 2029 pangkat dari pangkat 2 ini ya 2 sama dengan A tambah B berarti 2030 tambah 2029 berapa? 40 59 9 29 aduh gak? oke dikali dengan A kurang B 1 jadi 4051 adalah 4059 dan selesai sudah atau sulit? sudah gak? halo coba kalau gak percaya kalian hitung pakai manual klatornya mainkan aku ratanya yuk coba kalau gak percaya betul gak masuk iya iya betulnya enggak coba kalian cek yang jawab betul siapa yang jawab betul? oke kita lanjut oke coba gini selanjutnya coba nih nomor 12 nomor 12 nomor 12 12 100 halo guys halo guys Oke, berapa guys? 100 pangkat 2 ada kurang 98 pangkat 2? 96 Berapa? 396 396 Oke Ya, betul jawabannya Karena kan tinggal 100 tambah 98 adalah 198 dikali 100 kurang 98 adalah 2 198 pangkat 2 itu adalah 390 Kira-kira ini lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat Udah lah, pejam mata lah Maka dari itu sebenarnya matematika itu pejam mata Oke, lanjut Ini mana yang ngejainya Berapa nih? Nilai dari A plus B plus C Perus E Jika dipetaui A Perlima Sama dengan B Perus Oke Jadi cara mudahnya gini Ubah Kalian ubah A perlima B Persepuluh C perlima Kelas ini Itu Kalian ubah menjadi sama dengan X Jadi kita misalkan X Sehingga A itu sama dengan berapa? A sama dengan 5 X kan tinggal 5 pindah ruang kan? Terus B sama dengan 10 X C nya sama dengan 15 X Udah dapat Baru Masukkan ke Ini Tinggal A plus B Plus C Per C A ya 5 X B 10 X C 15 X Per C nya adalah 15 1 Berapa nih? Berapa? 10 Perlima 30 X Perlima X Jadi 30 Pagi 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 4 5 Dapaham belum? Siap Paham Sudah Faham Sudah Udah gak Jadi Kalau untuk Soal Soal Seperti ini Kalian Misalkan Aja Semuanya Sama A sama dengan B per 5 C sama dengan B per 10 sama dengan C per 15 Jadi semuanya nih, kalian samakan dengan X Untuk samakan dengan X Jadi biar namanya, untuk mengubahnya Apalah dia A sama dengan 5 X B sama dengan 10 X, C sama dengan 15 X Baru masukkan ke sini Oke Sudah? Next, boleh lanjut? Nanti kita akan membahas cuma 15 soal ya Untuk orang-orang 15 soal nanti Ini gimana? Ini udah kering Kalau yang sering belajar Itu Buang semua Buang Buang Cuman dang, gak pernah belajar belum dang? Jualan puding Mas gak belajar Tapi itu pernah belajar semua mas Mas Oke Caranya gimana? Caranya cari satu per satu Kalau kalian mampu Tampu dah Tinggal kalian cari bagi 9, bagi 9 Waktunya bisa gak sih? Bisa jawabannya pasti ketemu Cuman kalian bakal membutuhkan waktu berapa? Kurang lebih 5 menit Dan itu akan Sangat membuang waktu kalian Karena masih banyak Oke Jadi Untuk yang Cara kerjakan seperti ini Itu mudah sekali Untuk mencari Yang habis dibagi 9 Itu adalah Kalian jumlahkan bilangannya Jumlahkan bilangannya nih Baru kalian bagi 9 Kira habis gak? Kalau habis itu saya jawabannya Jadi tinggal begini 2 ditambah 5 Ditambah 4 Tambah 3 Berapa? 7 14 14 bagi 9 Habis gak? Habis gak? 14 bagi 9? Tidak Tidak Berarti salah Baru 3 Tambah 3 Tambah 6 Tambah 1 Berapa? Berapa? 3 Berapa? Berapa? Baru 3 Tambah 7 Tambah 9 Tambah 1 Berapa? Berapa? 20 Bagi 9 Tidak Baru 2 8 5 Tambah 9 Berapa? 18 18 Dibagi 9 Habis gak? Habis 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 Sekarang yang E coba dulu Betul kan nih 8 Tambah 7 Tambah 2 Tambah 9 Berapa? 15 26 26 26 26 26 9 Tidak Berarti jawabannya D D Kira-kira 45 detik Cukup gak Kalian Dengan soal kayak gini Cukup Cukup Ya Allah Oke 14 Nih Nombor 14 Bilangan Berikut yang habis Berbagi 8 ya Bilangan yang habis Berbagi 8 Lagi 8 Dari bilangan ini A B C D Oke 8 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 Dah Saya kira Yang habis dibagi 8 A, B, C, D Ada yang kau jawabannya 45 detik dari sekarang Habis semua Yakin habis semua Yuh Masa lah habis semua Yuh Enggak Yang A gak habis dia satu Lapan kali tiga berapa ya Dua empat Dua empat bisa enggak Bisa Bisa ya dapat tiga ya Oke siap Yang ini Enam belas Oh ya tiga dua Iya bisa-bisa 8, 4, 8, 4 Ya betul Masalah soal berarti Masalah soalnya Ini ada 40 ya Dua Eh 8 kali Lima, 40 Oke siap udah Masalah soal berarti Lupa mas soalnya Nanti langsung soal lagi ya Oke next Nah ini berapa nih Bla 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 Panjang amat Males banget Males banget Males banget Oke Toko coklat Hanya menjual Dua jenis Pasang coklat Harga 30 ribu 30 ribu Dan 70 ribu Jika ada 30 pelanggan Kemarin Oke Dan setiap pelanggan Membeli satu batang Toklat Berapa batang 70 ribu Yang terjual Cuma Oke Pernyataan yang pertama Itu adalah Toko tersebut Mendapatkan jumlah uang Yang Penjualan 30 ribu Maupun 70 ribu Pernyataan yang kedua Toko tersebut Mendapatkan Rp 1 juta rupiah Dari Tiga Dari batang Kepas kemarin Kira-kira Pernyataan yang benar itu Yang mana Ada yang tau Gimana guys Halo guys Oke Lihat Kalau soal seperti ini Kita kerjakan Dari masing-masing Pernyataan Dari masing-masing Pernyataan Pernyataan pertama Toko tersebut Mendapatkan Jumlah uang Yang sama Untuk penjualan Rp 30 ribu Dan dengan 70 ribu Jadi Batang coklat 1 di 1 Batang coklat 2 di 2 Otomatis disini Kita sederhanain aja Biar kalian Tidak banyak Ngitungnya Tidak Rp 10 ribu Tipunya kita buang Jadi kita ambil Yang 70 Sama 30 Sehingga Kita buat ini 30 Dikalikan dengan Berapa uang Yang gak tau Itu misalkan A ya Uangnya misalkan Adalah A Oke Sama dengan 70 Dikali dengan A Oke Sip Baru Dari soal ini Kalian tapan-tapan Jika ada 30 pelanggan Kemarin Otomatis Apa Disini Dari 70 Kali 70 B Berapa ya Uangnya Oke Otomatis disini Adalah Jika ada 30 pelanggan Dan setiap Pelanggan kemarin Memberi tepat Satu batang coklat Berapa Ada yang Kepotong Soal ini Jika ada 30 pelanggan Kemarin Dan setiap Pelanggan membeli Satu batang Coklat Berapa Batang Rp 70 ribu Yang kejualan Kemarin Ada 30 pelanggan Otomatis Ini Menjadi Tepat A A Ditambah B Sama dengan 30 Puluh Serius Uang A Ditambah Uang B Sama dengan 30 Karena apa Karena ada 30 pelanggan Oke Untuk mencari Persamaan ini Kita tambah Satu Persamaan ini Kita ubah dulu ini Misalnya Kita ubah ke A atau ke B Agar kita masukkan Masih Misalnya gini Ubah A A sama dengan B nya 30 Dikurang Kalau Seperti ini Tinggal kalian Apakan Subtitut Tusikan Subtitut Tusikan A Sama dengan 30 Kurang B Ketersamaan ini Sama satu Sama dua Oke Masukan Ketersamaan satu Sehingga menjadi 30 Dikali A nya menjadi 30 Dikurang B Sama B 30 B Sama dengan B Baru Langkah berikutnya Tinggal kalian Apakan Bendaruas doang Bendaruas Sehingga dapatlah dia 100 B Itu Sama dengan 900, B sama dengan berapa? 9 baru sudah dapat B nya 9 untuk mencari A, masukkan disini pertama 1 B nya sekarang sudah dapat 9 jadi tinggal 30 A sama dengan 70 kali 9 jadi sama dengan 7 kali 9 berapa? 7 kali 9 berapa? yuk, biar kalian hitung biar enggak mager, 70 kali 9 berapa? berapa mas? 70 kali 9 630 630 630 dibagi 30 berapa? 2 2 2 2 jadi kira-kira pernyataan yang A itu benar atau salah? enggak tahu baru baru lihat pernyataan yang kedua baru lihat pernyataan yang kedua pernyataan yang kedua itu apa? toko tersebut mendapatkan 1 juta dari batang toklat ke kemarin oke tinggal sama sudah dengan 30 A jadi sama dengan 70 kali 9 dapat A nya sama dengan 21 tinggal kalikan 21 dikali harganya 30 ribu ya 30 ribu 21 30 ribu berapa? 63 ribu 61 kali 30 630 ribu 630 ribu baru yang B itu adalah 9 ya berarti 9 dikali 70 ribu berapa? 60 670 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 lihat ternyataan yang pertama toko tersebut mendapatkan uang jumlah yang sama ya berarti pernyataan yang pertama itu adalah benar benar karena kan sama-sama 630 ribu yang kedua toko tersebut mendapatkan 1 juta dari batang toklat kemarin 1 juta sedangkan ini adalah 1 juta 260 ribu berarti jawaban yang benar itu adalah yang mana? 1 1 saja 1 pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan pertanyaan tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup yang B pernyataan 2 saja cukup menjawab pertanyaan tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup 2 pernyataan sama-sama cukup yang D pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan dan 2 saja cukup yang E pernyataan 1 dan 2 yang benar benar adalah yang karena pernyataan 1 itu benar dan pernyataan 2 itu salah sehingga dia tidak cukup untuk menjawab pertanyaan jadi jadi begitulah soal soal SDPTN sebenarnya kalau kalian soal-soal SMA itu tinggal mencari berapakah nilai X berapakah nilai ini berapakah yang dijual berapakah harga yang beli tapi kalau untuk soal-soal CPK kalian diberikan 2 pernyataan seperti tadi pernyataan 1 dengan pernyataan 2 yang ini nanti disini kalian disuruh menyimpulkan kira-kira dari pernyataan 1 dengan 2 simpulnya itu apa kalian cari kira-kira kayak gini gitu paham? bentuk soal SDPTN kemana kan dia gitu ini mas ambil dari SDPTN tahun kemarin next next udah soal terakhir kita dan Y bilangan bulat 1 kurang dari X dan 1 kurang dari Y buka X gitu ya kurang dari 4 maaf disini salah oke 1 kurang dari Y kurang dari 4 berapa nilai X per Y yang mungkin? oke gimana keranjakannya? tuh gimana keranjakannya? ada yang tau gak? mudah sekali nih oke lihat X-nya itu anggota X itu apa-apa aja? mas anggota dari X itu apa-apa aja? ada yang tau gak? anggota dari X ingat 1 kurang dari kurang dari otomatis anggota dari X itu adalah 2 betul? 2 3 4 5 5 6 6 6 oke enggak oke waduh Y 2 2 3 2 3 Y adalah 2 dan 3 3 3 berapa nilai X per Y yang mungkin? artinya itu adalah X dibagi Y ingat X per Y berarti X dibagi Y lihat kelihatan kata pertama negatif 1 per 5 yang kedua 2 per 5 kalian lihat disini anggota X dan Y ada yang negatif tidak enggak kalau ada ada kan B ada kan B salah salah yang kedua lihat disini anggota dari X dan Y ada yang lebih dari 7 angka 7 angka 7 ada gak? angka 7 enggak enggak otomatis yang D itu salah bagi yang E enggak ada enggak ada jawaban yang lain adalah yang C oke terus cara analisis kita ya ini pakai cara analisis jadi kalian tinggal lihat itu masih ada jawabannya enggak ada sekarang kerjakan kita masukkan sembarang angka di X ini itu adalah 2 yang Y adalah 2 per 2 bisa juga 2 per 3 bisa gak mas bisa karena kan 2 3 betul terus 3 per 3 bisa gak mas bisa 3 per 3 1 itu 3 per 2 bisa gak mas bisa 4 per 2 bisa bisa masalahnya disini ada enggak dipilih ada 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 2 per 2 ada 3 per 3 itu 1 karena itu yang yang mungkin berarti kan bisa saja yang yang lain ulang mas ulang mas ulangnya dimana dari yang X per Y X per Y cara nyarinya ya ya untuk cara mencarinya seperti yang mas bilang tadi tinggal kalian masukkan asal sembarangan sembarangan anggota X dan Y sembarangan mau angka berapa itu angka 1 2 dan 3 oke kalau disini mas ambil misalkan ini misalkan mas ambil itu adalah angka 2 berarti X nya 2 ya berarti kan sini 2 dan Y Y mas ambil angka 2 juga berarti ini 2 per 2 2 di bagi 2 adalah 1 A itu ada di pilihan ganda A 2 jawabannya adalah yang C M kok cuma ambil itu ya mas kan bisa aja 6 per 3 bisa betul kalau X per Y itu bisa juga kita masukkan angka 6 dengan angka 3 6 per 3 berapa 2 2 tanyaan mas 2 ada gak di pilihan ganda tidak ada berarti jawabannya yang benar itu adalah yang C oke sama dengan T 1 T ada yang mau tanyakan ada yang mau tanyakan gini cukup cukup oke sebentar 1 2 2 2 3 2 3 5 5 5 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 9 kalau terakhir sebelum kita ilangan bisa baca sama dia bisa merupakan nilai aduh pisahnya merupakan nilai dari 2 per 10 kurang X kurang X kecuali sorry kecuali yang A 1 per 10 yang B itu adalah 0 C 2 D itu adalah 1 per 5 E itu adalah 10 oke ada yang tau cek 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 ada suara mas gak? ada mas setiap setiap bilangan berikut bisa merupakan nilai dari 2 per 10 kurang X kecuali ayo ayo eh mas berapa banyak adalah? A Yakin ni A Dah yakin tak kau di dalam dia Rasanya alasan jawab A apa? A bisa kak mas A bisa kak Jawab A alasan ni gimana? Tau lah alasannya apa Ngasal Ngasal mas Ngasal mas Oke Disini Maksudnya apa mas bilang udah Karena kan misalnya adalah kecuali Kecuali berarti yang Salah betul Kalau kita digunakan salah kan Kalau gini apa ini Coba mas coba nih Itu 1 per 10 Agar mendapatkan 1 per 10 Tinggal mas gini 2 10 X nya ini Mas ganti dengan berapa? Dengan gini 10 Minus 10 Jadi 20 Jadi 1 per 10 A benar gak? B Benar 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 Untuk yang 2 Itu bisa aja Yang C 2 per 10 Dikurang 9 2 per 1 Tentu gak? Sama dengan 2 Jawabannya adalah yang C Betul gak? Betul Yang D bisa gak 1 per 5? Bisa Bisa Sekarang kan kecuali Kecuali Ayo Berarti yang sah? Sal B B Dapat B dari mana? Ayo Gimana? Dapat B dari mana? Nebak mas Karena mas lewatkan Karena mas lewatkan Berarti dia punya B lah Oke betul Jawabannya itu B Mas kok 0 mas? Gak ada kenyum mas 0 Kan gak bisa diapak Oke Ingat Ingat ya ingat A per 0 Itu adalah apa? Tak hingga Ini adanya Tak hingga Jadi Angka apapun Berapapun dia Kalau dibagikan 0 Jawabannya adalah Tak hingga Oke Otomatis Misalkan gini 2 Oke 2 per 10 Kurang X Pas mau nanya Kira-kira X nya kita ganti Angka berapa Biar jadi 0 Angka berapa Pastinya tidak ada Karena kalau kita ganti Dengan angka 10 Otomatis Sehingganya menjadi A Kurang 10 Sehingga A per 0 Itu sama dengan Tak hingga Jadi Bilangan yang tidak mungkin Menjadi hasil 2 per 10 Kurang X Itu adalah Yang 0 Mas yang 10 Saya gak bisa Sampai disini Sampai disini Paham Ada yang mau ditanyakan Dari soal-soal yang tadi Udah mas bahas Yang mau ditanyakan lagi Tidak ada Terakhir Contoh soal Diret Yang bahas Ini kalau Anak sondang Tahu jawaban Oke Ada ya Soal Diret terakhir Diret terakhir Tidak ada Tidak ada Cori Cori Tidak ada Jawab dalam Waktu Ini kalau Anak-anak Unti anak Kalimantan Barat Sudah past Tidak ada Ada yang tahu tiga angka setelah lainnya keberapa? Ada yang tahu tiga angka setelah lainnya keberapa? Yuk, soal terakhir sebelum kita penutupan. Yuk. 2, 8, 12, 18, 20. Oke. Angka berikutnya angka berapa? Dekat tahun berapa dari 2017 ditemukan. Oke, berapa? Yang tahu? Oke, udah. 2, 4, 30. 2, 4. Yang jawaban pertama itu adalah? 2, 4. 2, 4. Itu? 30. Terus? Terus itu? 3, 2. 3? 2. 3, 2. 3, 2. Nanti. Hmm. Sama ini. Oke. Yang lain, yang lain, yang lain. 2, 6. Betul tuh, betul dah. Kan masih nyoba dulu. 2, 6 lagi. Iya, iya lah. Iya, iya lah. 2, 6 lagi. 2, 6. Apa lagi siapa yang nipi 2, 6 tuh? Berapa lagi? Aku ikut nama kayak lama sih. Plus 2, plus 4, plus 6. 2. Kan per 2, ya. Itu pertambahannya. 6. Plus 6, plus 2. Ini 2 kan ya? Plus 2. 2. Oke. Plus 4. 4. Yang mana lagi? Plus 6. Oke, ini plus 6. Plus 6, plus 2 lagi. 2 lagi. Oke, itu pola lain dari dia ya. Berapa ya di sini? Oke. 2. 24, 30, 32. 2. 30, 30, 32. 30, 32. 30, 3. 32. Sip. Sip. Sudah? Sampai? Benar. Sampai, nih? Faham. Tapi sebenarnya, untuk soal UTBK itu, ada 2 ya? Oke. Untuk materi deret. Untuk materi deret. Biasanya. Oke. Biasanya untuk materi deret itu ada 2. Engat. Deretnya. Deret itu ada 2. Ada angka, sama U, kurung. Betul? Betul? Angka itu gampang, tinggal kalian kali, tambah, kurang, bagi. Oke. Oke. Sebenarnya ini adalah soal deret huruf. Dari mas tadi. 2, 8, 12, 18, sama 20. Jawabannya ada. Ini ada sebenarnya adalah, angka 20, abis 20 berapa? 21, 22, 23. Jawabannya. Benar nanya. Oke. Mas, kok bisa digitu, mas? Mas, ini asal ya. Oke. Sekarang mau nanya. Angka 2, dimulai dari huruf apa? B. 2. 8. D. 12. D. 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 Yang angka D berikutnya adalah? 21, 22, 23. 3. Oke. Sip. Paham ya? Paham. Oke, udah itu. Itu dari, menutup dari mas ya. Oke, disini, dari, 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 dari Pontianak, dari Pontianak berapa orang nih? Saya, satu. Apa, saya? Apa, Samtul gak? Ya. Samtul, yang dari, apa ya? Dari, Purumoro. Purumoro. Mas, Sondang ya? Apa lagi? Disini? Purumoro. Terima kasih. Nah, yang dari, dari daerah lain, dari apa? Ada gak? Serda, Nes. Audrey, Audrey dari yang mandri? Dari membawa. Oh, dari membawa. Yang lain, yang lain lagi. Iya. Oke, Nes. Rapi, Serda. Rapi dari mana, Rapi? Serda, Mas. 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 Oke, Sip. Sudah? Sudah ya? Aman, Mas. Ya, Sekian dari Mas. Semoga, apa yang mau sampaikan di Sondang Bapak Bukarya. Ming. Terima kasih. Selamat maaf. Ming. Semoga kalian selalu untuk SDM, BTN, ketahuan ini. Ming. 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 Hidup. 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 Ya, Dek, sekalian mungkin sampai di sini dulu untuk kelas hari ini. Ya, yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi serba-bampad untuk ada sekalian. Ini juga selalu yang gue menawarkan mudah-mudahan berikutnya pada tahun ini menjadi lebih indah dari UTBK yang kemarin ya, karena mudah-mudahan ini UTBK-nya bisa berjalan untuk tahun ini juga. Baik, adik-adik, sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa besok lagi. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga mudah-mudahan ada sekalian lulus ya, nanti di perguruan tinggi yang akan dimasuki. Amin. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.